Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di maksim ojek online channel Di channel yang membahas putar maksim driver dan juga maksim penumpang Oke di video kali ini teman-teman saya mau ngebahas tentang Akun maksim yang menunggu dihubungkan Jadi kalau misalkan kita buka aplikasi seperti ini Aplikasinya itu bisa terbuka teman-teman Tapi tidak ada orderan sama sekali ya Jadi kosong gitu Kalau ini kan ada orderan nih Ada satu orang yang dekat Antara kota ada dua Backnya ada dua Meskipun ini kayaknya fiktif semua ini kayaknya Terus jadi orderannya itu nampak gitu Cuman ada suatu kondisi Dimana orderannya tidak nampak sama sekali Dan ternyata setelah dicek di bagian menu seperti ini Lalu di bagian layanan ya Maksim Indonesia itu keterangannya Menunggu dihubungkan Warnanya kuning ya Kalau ini kan warnanya hijau ya Prioritas ditingkatkan kayak gitu Nah itu kenapa bisa seperti itu dan apa solusinya kayak gitu ya Nah ini seperti yang terjadi kasusnya Sama sahabat kita nih dari Algi Algi Fahri Ramadhani ya Mas-mas ada yang tahu nggak Kenapa ya akun masim saya Dilayanan tulisannya Dilayanannya tulisannya Ini bahasanya Dilayanan tulisannya menunggu dihubungkan warna kuning Terus ditarif nggak keluar seluruh layanan Baik good food delivery Sudah 4 hari ini Nggak bisa narik Nah oke teman-teman ya Kalau misalkan kamu Mengalami kasus seperti ini Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya teman-teman ya Biasanya ya Biasanya nih ya Kalau kejadiannya kayak gitu Itu ada masalah di data teman-teman ya Jadi data Kan kita kan seperti ini kan Terus tampilkan profil Itu nanti kan di paling bawah Biasanya ada keterangan Untuk Apa Bahasanya Verifikasi foto Ada foto KTP Foto SIM Foto wajah Sama foto kendaraan Nah biasanya disitu ada yang cacat teman-teman ya Nah jadi perlu diperbarui Maka nanti solusinya teman-teman Kalau kita mau cepat Datang aja ke kantor masim setempat ya Jadi nanti Di kantor masim setempat itu Mengklarifikasi terlebih dahulu Kenapa akun masimnya Statusnya itu menunggu dihubungkan ya Yang disini tadi Nah nanti setelah dikasih tahu Ini kan analisis saya ya Biasanya kalau Biasanya Kalau menunggu dihubungkan itu Gara-gara Ada masalah di data Ya Itu kemungkinannya Tapi Nanti kalau misalkan ada masalah lain Kayak misalkan Wah ternyata kita melakukan pelanggaran Ternyata kita ABCD gitu kan Nah itu nanti kita meminta Kepada dari Pihak maksim di kantor Untuk Mengembalikan akun kita Dan kita juga Ya ngakuin lah Kalau bisa kita ngakuin kesalahan kita Kalau emang kita salah Teman-teman Tapi kalau memang kita gak salah Kita klarifikasi bahwa Ya kejadian tersebut Apa Apa namanya ya Misalnya Kayak Selip Atau Gimana gitu Itu nanti bisa disampaikan gitu Kopiha adminnya Kronologinya Gimana Itu kita bisa Jelasin Kayak gitu ya Nanti akunnya bisa normal Atau Ya biasanya ada masalah di data sih Kalau menurut saya Atau Misalkan gini Kita daftar maksim ya kan Kita itu Pakai Sim Saudara kita Tapi KTP sama wajahnya Itu pakai punya kita Nah itu kan nanti Pas di foto Itu kan Bisa Berubah kan Fotonya Sama nama-namanya juga Nah itu tuh Itu yang bisa berefek Makanya nanti Diklarifikasi dulu Di kantor Maksim setempat Nah Kalau kita misalkan Mau lewat aplikasi Bisa Cuman biasanya Kurang memuaskan jawabannya ya Nanti khawatirnya Justru lambat nih Kita bisa Buat di feedback ya Seperti ini Kita nanti Kirim pengaduan Terus Maksim Indonesia Kayak gitu ya Nah nanti kita tinggal Bilang aja Kalau misalkan kita Bertanya gitu ya Kenapa Akun Gitu Kenapa Akun Maksim saya Statusnya Menunggu Dihubungkan Dan Tidak ada Orderan Yang muncul Itu juga bisa jadi Laporan juga Kita ke pihak maksimnya Cuman Ini kan nunggu waktu yang Misalnya Satu kali 24 jam Cuman kan nanti Jawaban juga Kadang-kadang Kurang memuaskan lah Lebih puas kayaknya Kalau kita datang Langsung ke kantor Maksim setempat Nah itu aja Teman-teman yang bisa Dishare di video kali ini Ini cuma sekitar Contoh saja Kalau saran dari saya Segera datang ke kantor Maksim setempat Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Sampai bertemu lagi Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh